Persetruan antara Nikita Mirzani dengan sang putri sulung Loli kini makin berapi-api. Baru-baru ini Loli mengunggah pernyataan di instastory-nya perihal sang ibu yang berhenti membayar uang sekolahnya di landat. Diungkap Loli tak ada yang bisa membayar biaya pendidikannya itu selain sang ibu. Pasalnya hanya Nikita Mirzani yang memiliki akses legal untuk membayar segala keperluan maupun biaya sekolahnya. Loli latas berharap agar Nikita Mirzani luluh dan bisa mengerti keadaannya. Kemudian dalam menggahan lainnya Loli mengaku sudah sebulan ia tak pernah meminta uang pada sang ibu. Bahkan kartu ATM Loli turut di blokir oleh Nikita Mirzani. Hal itu membuat dirinya tak bisa mengambil uang transferan dari Antonio Dedola. Diketahui mata Naya sambungnya itu sempat mengirim uang untuk Loli di hari ulang tahunnya. Hal itulah yang kemudian membuat Loli memutuskan untuk membuka jasa endorsement. Namun lagi-lagi usaha Loli untuk memenuhi kebutuhannya di London digagalkan oleh sang ibu. Lebih lanjut Loli kembali menegaskan bahwa dirinya ingin Nikita Mirzani untuk tetap bertanggung jawab atas biaya pendidikannya. Yang boleh dan bisa bayar sekolah itu cuma mamah aku aja. Karena apa? Karena dia yang mempunyai hak legal akses dan hukum ke diri aku ini. Oke? Jadi bukannya Antonio nggak peduli dan nggak bisa bayar sekolah ini. Dia malah justru mau ngebayar sekolah ini. Tapi nggak diterima dan ditolak dari sekolah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!